Kita akan pantau situasi terkini di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi. Sudah ada rekan Andriyanto Wisnu Widodo. Selamat siang waktu Indonesia, rekan Andri. Apakah sudah ada jemaah calon haji asal Indonesia yang tiba di Tanah Suci, rekan Andri? Selamat pagi waktu Arab Saudi. Baik, Yudi bisa kami laporkan. Dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi, kami petugas haji Indonesia saat ini sedang menunggu kedatangan jemaah haji Indonesia kloter pertama JKG 01 yang awalnya jadwal diperkirakan tiba di Bandara Amah, Madinah pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Dan ternyata mengalami ketelambatan, kedatangan yang akan diperkirakan sampai di Bandara Amah, Madinah pada pukul 7 lewat 58 menit waktu Arab Saudi. Yudi. Informasi yang didapatkan ada berapa banyak jemaah yang akan tiba di Tanah Suci untuk kloter pertama ini, rekan Andri? Baik, Yudi. Bisa kami laporkan, kloter pertama JKG 01 akan membawa 393 jemaah haji Indonesia. Baik, rekan Andri kami lihat di sana cuaca cukup cerah ya. Seperti apa apakah kondisi cuaca sangat panas di sana sehingga harus banyak-banyak minum ini jemaah kita di sana nantinya? Atau seperti apa, rekan Andri? Ya Yudi, kami laporkan ini cuaca pagi ini di Madinah berkisar antara 20 derajat, 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yudi. Bisa dapatkan tadi ini kami dari petugas haji sudah bersiap mulai pukul 5 pagi waktu Arab Saudi. Bisa kita, Yudi. Lantas seperti apa persiapan dari pihak panitia yang akan menyambut dari jemaah sendiri yang di Tanah Suci? Bis yang disiapkan seperti apa, kemudian nanti diarahkan kemana? Rekan Andri? Baik, Yudi. Persiapan untuk penyambutan jemaah haji Indonesia tahun 2024 sudah 100 persen, Yudi. Bisa dilaporkan tiga daftar yaitu daftar Bandara, daftar Madinah, dan daftar Makar sudah siap menyambut kedatangan 241 ribu dengan jemaah calon haji Indonesia tahun 2024. Nantinya untuk yang di klotet pertama ini nanti akan terdiri dari 393 jemaah haji dan akan melalui jalur atau gate pastrik yang dibelakang saya. Jemaah haji klotet pertama akan langsung keluar dari gate pastrik. Dari gate pastrik langsung menuju ke bus yang sudah disediakan oleh panitia. Rekan Andri, tema haji tahun ini adalah haji ramah lansia dan disabilitas. Apakah ada persiapan khusus nih yang diberikan pelayanan yang berbeda di tahun ini untuk para lansia dan disabilitas, Rekan Andri? Baik, Yudi. Sesuai dengan tagline dari Kementerian Agama yaitu haji ramah lansia dan ditambah sekarang menjadi haji ramah lansia gembira. Artinya pihak pemerintah ingin memberikan kesan mengembirakan bagi khusus bagi jemaah haji yang sedang berhaji maupun juga keluarga yang ditinggalkan untuk memberikan kita mengabarkan sesuatu yang mengembirakan mengenai peliputan haji maupun mengenai keadaan dari jemaah haji Indonesia. Kita memberikan sesuatu yang memberikan cerita gembira dari Tanah Suci. Ada banyak sekali Rekan Andri, calon jemaah haji yang akan berangkat sekarang ini masih deg-degan gitu. Jadi mereka berpikir kira-kira bekal apa yang harus disiapkan ketika mereka nanti akan tiba di Tanah Suci, yang harus disiapkan dari sekarang ini apa saja nih Rekan Andri? Baik Yudi, karena mengingat ini Tanah Suci saat ini sedang memasuki musim panas, terutama yang disiapkan adalah kekuatan fisik. Jadi jemaah haji disarankan untuk banyak minum air putih, air janjang dan juga mengkonsumsi vitamin untuk menguatkan atau memberikan kegabalan tubuh. Baik Yudi. Satu lagi pertanyaannya, masyarakat juga yang dari Indonesia ini bertanya kira-kira soal makanan nanti disana seperti apa? Karena sempat juga dicek secara langsung oleh Menteri Agama ya untuk catering disana seperti apa Rekan Andri? Maaf Yudi, nggak bisa diulang pertanyaan jadi ada plus lewat. Oke baik Rekan Andri, jadi banyak juga jemaah haji yang dari Indonesia ini bertanya nanti cocok nggak ya dengan makanan ketika mereka akan tiba jadi di Tanah Suci nanti? Karena kami dengar Menteri Agama juga sudah mengecek catering disana ya Andri. Baik Yudi, kemarin Menteri Agama Yaakut Solil Thomas sudah melakukan infeksi ke baik akomodasi, baik transportasi di hotel maupun bus maupun hotel. Semuanya sudah siap untuk makanan, pihak catering sudah menyiapkan makanan dengan menu rasa jitra Nusantara. Jadi insya Allah untuk yang jemaah lanjut usia pun juga sudah disediakan atau sudah disiapkan menu makanan yang insya Allah bisa sesuai memenuhi kandungan gizi untuk para jemaah haji Indonesia. Begitu Yudi. Baik, Bismillah semoga saja penyelenggaran haji tahun ini lancar dan semuanya sehat ya. Terima kasih Rekan Andrianto Wisnu Widodo atas laporannya langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat bertugas dan jaga kesehatan Rekan Andri. Terima kasih Yudi.